Intro Semangat pagi Salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Di channel profesi planter tv Channel yang membagi Wawasan perkebunan dan petaniang Sahabat tani, sahabat planter Kali ini kita akan Membahas Dolomit ya, yang mana pertanyaan Para subscriber, berapa lama sih Untuk pemakaian dolomit ini Yang bisa Dapat diserap oleh tanaman, sahabat tani, sahabat planter Baik, sahabat tani, sahabat planter Sebelum kita lakukan pema paranya Seperti biasa, sahabat tani, sahabat planter Jangan lupa subscribe channel ini Dan tekan tombol loncernya Supaya bisa mengikuti Informasi tentang Dunia perkebunan dan petanian Sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Oke, sahabat tani, sahabat planter Pada dasarnya Sesuai dengan pemamparan-pemamparan sebelumnya Masalah dolomit, sahabat tani, sahabat planter Jadi Berapa lama sih kita penyerapan dolomit ini Diserap oleh tanaman kelapa sawit Ataupun tanaman-tanaman yang lainnya Pada dasarnya, sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Kita tahu bahwasannya Kandungan daripada Untuk dolomit adalah Sebagai penetral pH Penetral pH Dan reaksi yang diterima oleh tanaman Ataupun istilahnya Yang terdapat daripada Yang diperoleh oleh areal tersebut Ini kita tahu Sebelum kita lakukan pemamparannya Nah, kita Praktikan dulu Ataupun kita paparkan terlebih dahulu Bahwasannya Dolomit ini adalah Terbuat daripada batu-batuan alam Yang mana Batu-batuan alam dia Memang ada Artinya Memang Alami Terbuat dari alam Betul Nah, namanya alam Reaksinya itu tidak spontan Sahabat tani, sahabat planter Berbeda dengan Pemumpukan-pemumpukan Ataupun pupuk-pupuk anorganik yang lainnya Sahabat tani, sahabat planter Kalau pupuk-pupuk anorganik lainnya Adalah buatan, sahabat tani Mungkin bisa Beberapa bulan bisa kita lihat Tetapi kalau seumpama Dolomit Batu-batuan itu Kita ambil Asli darah Istilahnya sudah terbentuk menjadi Dolomit Nah, kapolomit Nah, berapa reaksinya Yang bisa ditimbulkan Ataupun bereaksi ke tanaman Tentunya cukup lama, sahabat tani Yang namanya sendiri alam Nah, namanya sendiri kita penetral PH Istilahnya kalsium dan Nah Lama ketentuannya Untuk dolomit ini Ini cukup-cukup lama Cukup-cukup lama Mungkin sudah Pernah saya paparkan di Konten-konten sebelumnya Sahabat tani Sahabat planter Masalah dolomit ini Jadi Perlu kita tengkankan Sahabat tani Sahabat planter Karena lama inilah Kita berikan Makanya tidak semata-mata Kita berikan Dolomit ini Hasilnya Bisa kita terima Antara bulan depan Ataupun bulan kedua Bulan sebelumnya Bukan hitungan bulan saja Sahabat tani Sahabat planter Kadangkala Sahabat tani Sahabat planter Seringkali kita melihat Para sahabat tani Sahabat planter Yang lainnya Pemakaian dolomit ini Dikiranya sepontan Makanya kita berikan Pada saat dia mungkin Sudah tanaman dewasa Dan lain-lain Sebetulnya salah Karena apa? Karena dolomit ini Reaksi ke tanaman Itu cukup lama Bisa sampai Dua sampai tiga tahun Lebih Sahabat tani Sahabat planter Yang bisa kita Direaksikan oleh tanaman Pak Tapi kita Waktu kita pemberian Laman saya Waktu kita berikan popo Tetapi reaksinya Buahnya bagus Sebetulnya Sahabat tani Setelah Sebelum kita Lakukan istilahnya Analisa Terhadap tanaman kita Kita harus Mengetahui dulu Histori Bagaimana Dan kondisi Popo Ataupun tanaman kita Bukan berarti Begitu bagus Itu adalah reaksi Daripada Dolomit tersebut Bukan seperti itu Karena yang kita tahu Fungsi daripada Dolomit ini Reaksi yang diterima Tanaman Ini cukup Cukup lama Makanya kebanyakan Sahabat tani Splenter Di pemapan Pemapan sebelumnya Bisa Sudah kita bahaskan Makanya Kita pemberian Popo Dolomit ini Kita tidak Dianjurkan Ini adalah pemberian Pada saat Tanaman sudah ada Karena kalau tanaman Sudah ada Ini reaksinya Lambat Lambat Makanya bisa Kalau istilahnya Kita bisa Bikin kecewa Tapi bukan berarti Seperti itu Tetapi Reaksinya memang Cukup lama Dan Yang bisa Diterima oleh Istilahnya Tanaman Cukup lama juga Tapi bagaimana Dengan penyerapannya Kalau penyerapannya Itu memang Langsung diserap oleh Tanah Tetapi Reaksi kepada Tanah tersebut Antara Kalaborasi Antara unsur Itu yang kita Pertimbangkan Seperti Itu yang kita Istilahnya Berhitungkan Bagaimana Pemberian Dolomit yang Paling bagus Pemberian Yang paling Bagus Untuk Pemberian Dolomit Adalah Areal Terbuka Yang sudah Istilahnya Sebelum Kita Tanam Ataupun Pada Waktu LC Pada Waktu LC Kita Berikan Istilahnya Berikan Dolomit Supaya Pada Saat kita Melakukan Penanamannya Nanti Tanaman Kita Sudah Mengalami Kondisi Yang Optimal Dan Keinginan Kita Yang Kita Inginkan Ini Bisa Tersalurkan Seperti itu Bukan Hanya Kecewa Pada Saat Dia Istilahnya Oh Ini Pupu Ini Jelek Bukan Seperti Itu Itu Memang Kandungan Daripada Pembuatan Untuk Dolomit Ini Adalah Faktor Dari Asal Usul Daripada Dolomit Tersebut Asal Usul Dari Dolomit Tersebut Sehingga Mengakibatkan Istilahnya Reaksi Ketanaman Ataupun Lampat Seperti itu Oke Mungkin Itu aja Sahabat Tanis Plenter Mudah-mudahan Sedikit ini Bisa bermanfaat Bagi Sahabat Tanis Plenter Salam Plenter Indonesia Misha Misha Terima kasih.